Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom & Invest. Seperti biasa dengan saya, Julie, dan di video ini saya akan share beberapa saham yang udah teman-teman request di grup telegram Wisdom & Invest. Jadi bagi teman-teman yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa request-nya itu di grup telegram, dan link-nya udah saya kasih di deskripsi di bawah. Tinggal klik-klik aja, lalu langsung join. Memang terbatas ya setiap harinya, jadi siapa cepat dia dapat. Lalu sebelum mulai, saya akan disclaimer dulu. Semua saham yang saya analisa di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Oke, akan segera kita mulai dan saya ada sedikit pengumuman. Jadi buat teman-teman yang ingin ngobrol langsung sama saya besok, dan kita akan bahas langsung ya secara live. Jadi teman-teman kalau mau ngobrol-ngobrol, mau ingin nanya, itu silakan. Besok, karena tanggal merah, waktunya pas banget buat kita belajar bareng-bareng. Di Kamis 26 Mei jam 9.30 ya, setengah 10 sampai selesai. Tapi biasa sih sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, ini ada meeting ID-nya, ada passcode-nya. Juga bisa teman-teman kalau bingung untuk ketikin angka-angkanya ini, bisa di-seren shot atau teman-teman di grup telegram aja ya, di room public itu ada di share link-nya. Jadi tinggal klik aja, teman-teman bisa langsung join dengan Zoom-nya dan kita bisa ngobrol-ngobrol, bahas-bahas saham. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanya ini, oke? Terus saya mau congrats ke teman-teman yang sudah cuan, yang moga-moga sih teman-teman pada cuan ya, karena membernya Win juga ada yang cuan lebar dari RMKE. Dan RMKE ini kita mention-nya sudah lama banget ya, ini ada di grup membernya, tanggal 13 Mei. Saya ada share, chart-nya KKGI, oh sorry, maksudnya RMKE-nya ya, RMKE-nya ini sudah ada di share. And then juga ada Pegas. Pegas ini sudah lama banget-banget dari tanggal 28 April sebelum lebaran. Jadi setelah lebaran, Pegas berpotensi menuju 1.600. Bahkan sudah lewat ya, 1.700-an, jadi tinggal dipasangin aja trailing stop-nya, jadi enak banget. Walaupun indeksnya lagi turun, walaupun indeksnya sideway, maka teman-teman masih bisa cuan nih dari saham-saham yang udah di-share sama coachnya Wisdom and Invest. Sekali lagi, congratulations buat teman-teman yang sudah cuan. Moga-moga teman-teman yang di YouTube pun ada yang kebagian cuan ya, karena kemarin sempat saya bahas juga tuh, ada Temas, ada RMKE, ada film ya, HMSP-nya memang belum, bukannya belum juga sih, tapi sebenarnya HMSP itu udah dari bawah juga ya, udah dari bawah. Jadi kita tunggu aja apakah HMSP akan melanjutkan kenaikannya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan saham. Today saya nggak share screener, maupun bahas saham-saham yang berpotensi, nanti kita bahas aja ya, langsung ngobrol-ngobrol di esok harinya. Jadi kalau teman-teman sahamnya nggak di bahasi sini, don't worry, besok tinggal join Zoom, bisa bebas tanya selama waktunya masih ada, oke? Yang pertama ada SEGER, SEGER-SEGER, SKER, seperti biasa, saya gunakan tools dari Wisdom and Invest, ini ada banyak banget sebenarnya tools-nya, tapi favorit saya ini yang tiga ya, tiga yang utama, yaitu Chart Win dan Supply and Demand, karena di bawahnya itu ada Foreign Flow-nya, untuk ngeliatin Foreign Flow, kalau Win ini untuk kita ngeliatin, ngeliatin teknikal, dia banyak ada support resist dan ada momentum-nya, momentum-nya ini paling kepake sebenarnya ya, juga HK-HQ. Kalau HK-HQ ini dia ada Frequency Analyzer, dan di bawahnya itu ada HK-HQ-nya, jadi kepake banget juga, terutama buat teman-teman yang pengen fast trading di time frame kecil, karena kita juga ada time frame kecilnya ya, 5 menit, 15 menit, 30 menit, ataupun hourly, itu bisa digunakan, dan live tentunya. Untuk si seger ini, ini ARB terus ya, udah berapa hari ya, seger. Sama nih, doid juga ARB. Hari ini ARB-nya sih nggak ketutup ya, jadi mudah-mudahan kita tunggu aja, dia udah capek apa belum nih. Kalau kemarin kan ARB-nya, kalau nggak salah sampai ketutup. Semoga sih dia udah berhenti, dia juga lagi di MA20, tapi tetap dia belum ada pantulan, ini belum ada pantulan ya, kalau ada pantulan itu biasanya, dia akan berupa ekor, kayak gini deh, penurunannya sudah terhenti, dia muncul doji, karena kalau doji kan artinya, seller dan buyernya sudah mulai seimbang. Sehingga kita harus tunggu dulu, besok kan libur, jadi kita harus lihat di lusa ya, lusa nanti si segernya itu bagaimana. Untuk doid bagaimana ya, perkembangannya ya, karena saya nggak ada nih, kalau doid. Doid masih ARB. Kalau seger ini tadi nggak ARB ketutup, jadi mudah-mudahan sih hari lusa, ini sudah bisa mantul, mudah-mudahan ya. Mungkin juga dia akan turun dulu, ARB dulu, baru dia mantul, itu bisa aja terjadi. Jadi kita tetap harus ngeliat nanti, di hari, besok hari apa sih, di hari Jumatnya itu kondisinya seperti apa. Terutama Jumat itu, biasanya sesi kedua agak rentan juga ya, banyak yang taking profit, jadi tetap harus waspada. Segernya, foreign flow-nya sih, hari ini net sell, tapi secara rata-rata dia masih ada. Sama seperti waktu itu di sini ya, dia masih ada, dia masih ini, cuma memang ada buangan sedikit, habis itu baru diakum lagi. Nah, ini bisa juga seperti ini nih, bisa juga akan sideway dulu. Ini support-nya, di sebelah sini sih ada support juga tuh, pas ada support-supportnya ya, di sini juga ada area support, jadi kita lihat dulu, dia akan berhentinya di mana. Selama dia belum ada pantulan, saran saya sih, jangan spekulasi dulu, walaupun hari ini dia sudah tidak ARB terkunci, coba lihat nanti di hari berikutnya, apakah dia masih turun dulu, barangkali dia akan sentuh ARB dulu, baru naik, bisa aja seperti itu ya. Sini support, kalau secara win sih, 230 ini ada 2350, ini ada support, 2511, ini kan generate by system. Jadi angkanya memang begini, maka teman-teman harus dibuletin lagi ya, sesuai dengan fraksinya. Itu area support juga tuh soalnya. Nah, ini pas-pas ada support nih. Kita lihat, akankah dia langsung mantul dulu, akankah nanti dia akan mantul, atau dia akan turun dulu, baru mantul. Hakkakinya, karena dia tidak begitu mengikuti pergerakan harga, maka biasanya sih saya akan abaikan. Saya tetap utamakan pergerakan harganya dulu atau price action-nya ya. Jadi kalau dia bikin lower low, udah nggak bagus, maka ya tetap harus exit dulu. Walaupun misalnya ada foreign flow ataupun hakakinya masih bagus, tetap saya utamakan adalah price action dulu. Next, setelah segar, ini ada era. Habis itu kita bahas adro. Era. Untuk era, ini ada potensi sih sebetulnya, ada kemungkinan dia bisa breakout nih. Ini ada bentuk channel yang warna ungu, itu channel downtrend ya. Dia lagi di area resist, resist downtrendnya, momentumnya ada perbaikan secara trend ini. Jadi ada potensi dia bisa break sedikit testing resist yang 5.20. Nanti baru dilihat lagi apakah dia masih oke. Kalau dia belum bisa break, maka artinya dia masih bergerak dalam channel downtrend. Mungkin ya zigzag di dalam sini ya. Kalau dia kejedot dan turun lagi ke bawah, artinya dia akan testing lagi support yang low kemarin sampai area 4.76. Coba kita lihat eranya. Selama dia belum breakout, ini masih agak kurang oke. Ini ada divergen sedikit sih ya. Sini ada divergen sedikit, jadi moga-moga dia bisa naik dulu ke 5.20 ataupun 5.35. Ini resistnya, 5.20, 5.35. Sekarang juga lagi di area resist. Kalau dia belum bisa naik, maka akan testing 4.82. Harga low yang di sini, 4.82. Sampai ini ada support trend ya, 4.76. Kita lihat foreign flow-nya sih nggak ada. Nggak ada foreign flow ya. Kita cek hak-hakinya. Kalau pergerakan harganya kurang oke, berarti biasanya hak-haknya juga nggak bagus. Merah-merah dan grafik warna hitamnya masih menurun. Kita cek ADRO. Untuk ADRO tidak ada momentum. Biasanya kalau tidak ada momentum atau berwarna titiknya itu pink, artinya dia berpotensi sideway. Kalau sideway, maka kita harus cari range-nya ya. Pergerakan sideway-nya itu seberapa. Jadi kita cari titik terendah terdekat dan titik tertinggi terdekat. Ini adalah area sideway-nya. Kita tinggal kotakin biar gampang. Jadi di sini adalah support-nya yang bawah, yang atas adalah area resist-nya. Kalau lagi sideway, maka sebetulnya kita masih bisa trading-in ya. Buy on support, lalu sell on strength atau sell di area resist. Support-nya itu di area 29.78. jangan lupa ini dibuletin sesuai dengan fraksinya. Boleh buletin ke atas atau ke bawah, itu terserah masing-masing. Bisa kasih toleransi juga ya, jangan pas-pasang. Dan resist-nya 33.80. 34.60 juga area resist. Support-nya setelah 29.78, di bawahnya juga masih ada support, yaitu 28.80. Next, foreign flow-nya sih agak kurang oke, karena kalau kita lihat rata-ratanya ya, yang garis abu ini, dia sebetulnya agak menurun. Walaupun ada hijau, tapi kan dia ada exit juga, lalu hijau exit juga. Nah, yang kita lihat adalah rata-ratanya tentunya ya, akan lebih oke kalau dia mulai hijau-jauh lagi dan grafiknya akan meningkat lagi. Kalau masih outflow, maka masih kurang oke. Dia akan testing ini nih, 29.80. Kalau breakdown, maka dia akan turun ke support di bawahnya. Nah, sini juga ada area support sih. Ini support juga nih. Kita lihat hak-hakinya untuk adro. Next, ada yang tanya indi nih. Untuk adro, hak-hakinya jelas ya. Masih merah-merah dan grafik menurun, jadi masih kurang oke juga. Yang bagus tuh kalau banyak hijau-hijau-nya dan grafik hitamnya tuh semakin meningkat. Selanjutnya ada indi. Habis indi, bahas temas. Untuk indi, kita bahas indi dulu. Indi sama seperti adro, dia momentumnya berwarna titik pink. Maka kita tarik area range sideway-nya ya, yaitu titik tertinggi teratas dan swing high dan swing low di area sini. Jadi ini area support, di sini adalah area resist-nya. Sehingga kalau sudah dapat range area sideway-nya itu, kita bisa gunakan strategi buy-on support dan sell-on strength. Support-nya, di sini sih juga ada support ya, 2605. Kalau dia mantul, ini juga sudah mulai berbentuk doji, mudah-mudahan sih nggak turun lagi. Kalau dia bertahan di atas garis wind, misalnya dia mantul, ini pas-pas di garis wind ya, 2670, ini adalah garis wind-nya. Support trend-nya, kalau yang range ungu ini, 2600. Kalau dia bertahan di atas garis wind ataupun 2600 ini, maka potensinya sih, dia masih bisa testing resist-2910. Kalau dia jebol dari 2605 ini, maka artinya dia akan menuju ke support yang di bawah sini. Support itu ada di, sebentar saya cekin, ini-nya itu di area 2500 ya, 2480. itu area support-support-nya. Jadi 2480, resist-nya di sebelah sini, 2910. Kalau dia berhasil closing di atas 2910, ini kan resist ya, kalau dia berhasil closing di sini, dia ada potensi testing resist selanjutnya, yaitu 3125. Kita lihat foreign flow-nya sama nih, kurang lebih kayak ADRO, lagi ada net sell dan grafiknya agak menurun. Kita cek, Indy HKQ juga belum begitu menarik, walaupun kemarin sempat ada hijau satu gede, tapi secara rata-rata dia masih menurun. Kalau dia sudah mulai grafiknya meningkat, itu baru terlihat serius ya. Untuk Indy-nya sudah, jadi mudah-mudahan mantu, yang ingin spekulatif silakan, pakai range yang mana, itu tergantung masing-masing teman-teman ya, karena beda-beda. Karena yang nonton ini kan ada banyak nih tradernya, bisa saja sebagian ada yang baru mau entry, ada yang sudah punya barang dari bawah, ada yang misalnya nyangkut. Kalau nyangkut, maka batasi ya resikonya teman-teman itu seberapa. Berapa persen yang bisa teman-teman sanggup untuk pertahan gitu. Jangan sampai terlalu dalam, nanti tergerusnya akan semakin banyak. Cut your losses short ya. Jadi kalau mau cut loss itu, sekecil-kecil mungkin. Kalau misalnya cuan, kita giring, supaya cuannya selebar mungkin. Next ya, kita lanjut ke Temas. Setelah Indy, Temas. Temas kemarin saya sempat bahas, karena ada foreign flow-nya, dan dia breakout. Hari ini, sini ya, ini sempat ada guyuran sedikit, karena hari ini mungkin hari terakhir trading, besok libur, banyak yang copet-copet aja kali ya. Mereka mau kosongin barang, jadi wajar kalau misalnya ada buangan-buangan sedikit. Nah, kita gunakan support terdekatnya, yaitu harga low, 2.700. Jadi selama dia berada di atas 2.700, dia tidak bikin new low, atau harga rendah yang baru, low yang baru, maka masih oke sebenarnya. Dia masih bikin higher low. Ini masih oke. Kalau dia bertahan ya, di atas 2.700. Kalau dia breakdown, maka dia akan testing lagi nih, resist yang kemarin di break-in. Angkanya di berapa tuh? 2.570. Nah, itu support selanjutnya, 2.570. Kalau garis win-nya ini memang agak jauh, dan tidak menutup kemungkinan, dia bisa aja koreksi ke area win dulu, garis win. 2.309, ini kita buletin aja ya, 2.300. Support selanjutnya, ini ada support trend, yaitu 2.130. Momentumnya sih sekarang masih bagus, pixel masih oke, jadi moga-moga dia bertahan di atas 2.700, sehingga dia bisa testing resist ATH-nya lagi, yaitu di 3.0.3.0. Kalau dia breakout, artinya bagus banget. Breakout dari 3.0.3.0-nya ini ya, artinya dia bikin ATH baru. Kita lihat foreign flow-nya, ini kemarin bagus banget ya, foreign flow-nya oke. Oke. Kita cek hata key-nya temas. Nah, kita intip ke 5 menit-nya juga nih, karena enak banget bisa digunakan secara intraday, atau 5 menitan tuh ya, sebelum dia terbang, ini ada frekuensi spike, dan ada action HK-nya, sehingga kita bisa ikutan, walaupun terlambat kita masih bisa ikutan, karena kita udah tahu ya, kita ngeliatin di frekuensi 5 menit-nya ini. Next, setelah temas, yaitu antam. Yang punya temas, yang punya, pokoknya yang masih hijau-hijau, jangan lupa pasang trailing stop ya, ingat ya, jaga cuannya, jangan sampai tergorus, ataupun malah jadi minus. Untuk si antam, sebentar, saya request-in HK-nya dulu, untuk ANTM. untuk ANTM, dia akan breakdown, dia jebol sini ya, support 25-20, jadi mudah-mudahan, kalau teman-teman ada yang, sudah profit kemarin, semoga sudah di taking profit, sudah kena trailing stop-nya. Maka happy cuan, potensinya dia bisa testing lagi, ini ada garis win, yaitu 24-39, atau kita buletin aja langsung ya, ke support yang secara horizontal nih, 24-20. Jadi dia akan menguji lagi, support 24-20-nya ini. Kalau dia mantul, maka speculative buy lagi ya, teman-teman bisa spec buy. Tapi kalau dia masih, terus bikin lower low, dia jebol, dia masih bikin lower low, dia candle-nya masih candle-berries, apalagi kalau candle-berries-nya volume gede, maka hindari dulu, wait and see dulu, tunggu sampai ada pantulan, atau ada buyernya yang cukup kuat. Support 24-20, di bawahnya juga ada lagi, 23-50, MA-200, 23-30. Resist di 25-20, dan 26-60. Kita lihat foreign flow, foreign flow-nya sih masih oke so far, walaupun ada yang buang sedikit, tapi secara grafik dia masih menanjak. Jadi mudah-mudahan dia mantul di area-area ini, ada area demand juga nih, 22-70 sampai 23-70. Itu merupakan area demand, jangan sampai breakdown ya, kalau breakdown jadinya nggak bagus lagi tuh. Akan lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, maksudnya ya, tunggu, ini saya geser. Kalau dia berhasil break dari resist downtrend-nya itu. jadinya naiknya cukup kuat. Untuk hak-hakinya juga belum begitu oke, karena ini melengkung ke bawah ya. Setelah antam, ada amar. Amar. Amar cukup menarik sih hari ini. karena sudah mulai ada volume ya, tapi dia ada resist downtrend nih masih. Coba kita lihat resist downtrend-nya, kalau kita ambil, nah, di area sana, kalau kita ambil lebih pendek lagi, misalnya, kalau yang kecil sih di sini tentu sudah break ya. jadi mudah-mudahan nih, si amar ini bisa menguji area resist yang di sebelah sini nih, resist trend-nya. Hanya bagus kalau dia sudah break out, disertai dengan volume, dan ada momentum, itu lebih oke. Selama dia belum break out, disertai dengan momentum, disertai dengan volume, dan ada momentum, masih belum oke. Resist-nya berarti di 378, 396, pikselnya masih, belum hijau dua-duanya ya, dan momentumnya belum menjadi biru. masih merah, tua, tapi ada perbaikan. Jadi kemungkinan, dia bisa nih, testing resist selanjutnya dulu. 378, 396. Kalau dia tidak berhasil break out, maka ingat ya, yang sudah cuan jangan lupa taking profit. Kalau yang baru mau entry, pilihannya ada dua, entry di area support, atau entry saat dia break out, valid. Entry di support itu, kalau support-supportnya itu ada di, di sebelah sini ya, support garis wind, kita bisa gunain, 347, jangan lupa dibuletin, sesuai dengan fraksi, di bawahnya ada 330, 316, MA200, 298. Foreign flow sih, enggak ada nih. And HK-nya, hari ini cukup lumayan tuh, HK-nya. Cuma belum serius ya, kalau baru satu, sama seperti yang di sebelah sini nih. Waktu itu HK-nya tinggi, seperti di sini, tapi ternyata belum serius. Jadi ini juga harus pantau ya. Bisa menggunakan time frame kecil nih. HK-key, sama 5. Ini ada frekuensi spike, dan ada action HK-nya di sini, menaikkan harga. jadi enak ya, kalau kita gunain si frekuensi analyzer, atau si HK-key ini, terutama di time frame kecil, karena fungsinya di time frame kecil ini adalah, kita untuk fast trading aja, apalagi kondisi marketnya lagi seperti ini ya. Setelah Amar, ada Befin. Untuk Befin, dia masih berada di dalam channel downtrend, jadi masih kurang oke, candle-nya juga masih kurang oke, momentum juga belum bagus, ini juga masih belum oke nih. Support-nya, dia memang akan menguji support, ini lagi di area-area support nih. Ada support, sebentar saya cekin, harga low yang di sini, akan menjadi support juga, yaitu 1.045. Kalau dia breakdown lagi dari 1.045, artinya dia akan testing support yang lebih bawah lagi, yaitu di area 1.000 ya, ini 1.000 dan 9.80. Untuk entry, saya sih nggak menyarankan, coba kita lihat, dia udah, targetnya segini nggak ya, kurang lebih ya, mudah-mudahan sih targetnya sudah tercapai, sebentar saya cek lagi, cuma kalau untuk swing sih, untuk saya sudah tidak menarik lagi. Oke, untuk Befin-nya, pastikan dulu, kalau yang mau entry, pastikan dia ada pantulan dulu ya, di sebelah sini, kalau dia mantul pun, dia harus breakout dari resist yang di sini, baru bagus, karena dia masih berada dalam channel downtrend. Resist-nya ini, kalau secara horizontal, resist-nya ada di sebelah sini, 1.120, dan 1.150, juga 1.170, itu area-area resist. Tadi support bahasnya info ya. dan jadi teman-teman silakan atur trading plan-nya masing-masing, karena saya nggak tahu kondisi teman-teman itu seperti apa, lagi nyangkut, atau lagi mau entry, atau baru mau entry, nyangkut, atau nggak mungkin hijau ya, karena candle-nya dua hari, merah begini, atau mungkin ada yang entry dari bawah, I don't know. Jadi atur kembali trading plan-nya masing-masing. Foreign flow-nya sih masih ada, tapi tetap seperti biasa, di setiap video yang selalu saya katakan, adalah utamakan price action-nya. Walaupun foreign flow-nya bagus, walaupun HKK-nya bagus, tetap utamakan price action, karena kita nggak tahu ya, asingnya memang lagi akumulasi, dia akumulasi mungkin duitnya banyak, bisa akumulasi sampai bawah-bawah. Kita kan belum tentu bisa ngikutin ya stylenya. Ini setiap trading style itu beda-beda, trading plan beda-beda, kalau saya tetap stick to price action is number one. HKK-K, ini juga HKK-nya belum begitu menarik. Selain itu Nelly, next ada Nelly, oops, win Nelly hari ini keren banget ya, tapi diguyur, jadi jarum. Kita cek ke dalam 5 menitnya, kadangkali banyak yang nyopet nih. Secara daily, sebenarnya manaharik ya, karena dia breakout, di sini ada area sideway, dan dia breakout. Selama dia bertahan, kalau besok, bukan besok, tapi lusa, misalnya, ini ada momentum soalnya, walaupun masih biru muda, mudah-mudahan dia bisa menguji lagi, resist 356, atau harga high-nya, harga high 370, itu juga menjadi resist ya, jadi mudah-mudahan, lusa nanti, dia masih bisa testing, 356, sampai 370, yaitu harga high hari ini. Mudah-mudahan sih, dia bisa menguji, tapi kalau dia tidak mampu, maka yang mungkin hari ini sudah entry, sudah cuan, jangan lupa untuk SOS, oke? Jadi besok dipantau, bukan besok, besok lagi, besok lagi. Jadi lusa, dipantau aja, terutama di time frame kecil, jadi kalau memang si Nelly ini lagi-lagi, lagi-lagi, kejadiannya kayak begini, kayak begini, jadi teman-teman harus sudah tahu ya, supirnya kalau di Nelly itu, seperti apa dia tradingnya? Sehingga, teman-teman bisa bersiap-siap atau standby. Biasanya kalau bandar atau trader yang sering main, atau sering trading, sering trading di salam ini, dia harusnya sudah kurang lebih itu-itu aja lah, maksudnya kalau bandarnya A, ya seringnya si A akan yang mainin si saham ini gitu. Jadi kita mesti tahu supirnya, style-nya itu kayak apa. Kita nggak tahu ya bandarnya siapa ya, tapi kita tahu pergerakan candle-nya seperti apa, jadi kita tahu sifat-sifatnya itu kurang lebih seperti apa. Selama dia belum serius, maka kita ya copet aja. Foreign flow ya jelas nggak ada ya, karena sahamnya juga bukan saham yang liquid-liquid amat, rata-rata transaksi 1,93 miliar, walaupun hari ini transaksinya gede banget, 17,7 miliar, tapi saya tetap lihat ini adalah rata-rata transaksi ya, karena rata-rata transaksi itu menunjukkan keseriusannya. Kayak di sini, dia candle higher high, volumenya semakin meningkat, ada momentum, ini yang bagus. Seenggaknya 1-2 candle, dia akan naik dulu. Kalau sekarang kan belum terlihat ya, keseriusannya. Kita lihat hak-hakinya, kalau secara daily merah, artinya banyak yang haki. Ini spike di sini, dia spike, dia spike, dia lagi sideway. Spike, dan harganya mulai di naikin, break out. Nah di sini mulai banyak tuh ya, kelihatan ada buangan-buangan, sehingga kita bisa ikutan tuh sebetulnya. Kalau dia baru jalan, dia ada spike-spike-spike, baru jalan, baru break out, makanya kita ikutan, langsung haka, terbang. Hal itu langsung kita haki, buang ikutan ya, karena banyak yang buang barang nih. Jadi Lusa harus lihat lagi, apakah si Nelly ini mau diangkat atau enggak. Tapi mudah-mudahan sih akan menguji lagi ya, resist-resistnya itu. Mudah-mudahan. Untuk Nelly and next same, tipsnya, kalau teman-teman pengen tahu siapa sih yang narikin si Nelly ini, maka bisa cek di Broxum ya. Mungkin kalau saya tadi belum, kalau saya tadi sih soalnya belum ada, ini nih, Broxumnya belum keluar. Mungkin nanti teman-teman waktu malam, mau ngecekin Broxumnya itu silahkan, jadi kelihatan. Average-nya di berapa? Maksudnya average, ininya ya, bandarnya ya. Setelah Nelly, same. Oke. 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 S-A-M-E. Di sini ada channel downtrend, jadi masih belum oke. Momentum juga masih merah, jadi belum oke. Dia on support, yaitu 3.96. Cuma kalau dia bergerak dalam channel downtrend, ada dua kemungkinan. Dia akan testing resist-nya, 4.17. Ini dipuletin ya, sesuai dengan fraksi. Atau dia akan turun dan testing ke support-nya lagi. Support-support-nya itu mana saja? Support 3.96. Kalau breakdown artinya dia akan ke wind line, 3.82, atau bahkan ke support yang di bawah. 3.56, 3.50, sampai 3.45 ya. 3.40, 3.45. Ini area-area support. Karena biasanya kalau ada channel begini, bisa saja dia bergerak di dalam channel, zigzag di dalam channel. Resist 4.17, 4.32, MA.200, 4.38. Itu area-area resist-nya. Jadi untuk SAME belum begitu oke ya, kalau mau entry, masih belum oke. Forenflow-nya juga nggak bagus. Kita lihat kakinya. Hak kakinya belum begitu oke juga. Kemarin itu memang sempat ada yang bagus di sini, tapi ternyata nggak serius ya, grafiknya masih menurun. Kalau serius biasanya dia akan banyak hijau-jauh-jauh-jauh dan grafiknya akan meningkat. Jadi belum oke. SAME, Oke, sudah. Jadi belum begitu oke ya untuk entry. Next ada MSIN. Untuk MSIN ini, agak susah dibilang nih. Karena si MSIN ini dia lagi sideway panjang banget ya. Momentumnya juga nggak ada. Jadi ya dia akan sideway aja di area-area sana nih. Ini sebenarnya waktu itu pernah ya sempat ada indikasi, mungkin HTF nggak ya, ternyata nggak. Lalu triangle nggak ya, tapi nggak break up, break up gitu. Ini seperti penan ya, tapi penannya panjang banget. Ini pokoknya pattern-pattern triangle lah, segitiga. Tapi panjang banget. Kalau kita lihat broxium, broxiumnya menarik. akumulasi asing juga kayaknya oke tuh. Tapi nggak break up, break up. Maka kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik dengan si MSIN ini, entry-nya nanti aja deh saat dia beneran break up. Beneran break up-nya bagaimana? Karena waktu itu pernah false break up ya. Dia bikin jarum doang, terus balik ke bawah. Dia harus mampu dia harus mampu closing, jadi bukan jarum ya, closing-nya. Closing-nya harus di atas, dan bikin higher high. Minimalnya 1-2 candle lah kita untuk melihat keseriusannya. Walaupun kayak waktu itu nih, udah ada mulai momentum, tapi ternyata nggak break out-break out juga. Jadi kita tunggu aja sampai dia beneran serius. Kalau dia beneran serius, tenang aja, teman-teman, pasti tidak akan ketinggalan. Maksud saya, tidak akan ketinggalan itu, walaupun kita ketinggalan 1-2 candle, kita masih bisa cuan. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, kalau kita ketinggalan, kita nungguin konfirmasi, itu it's okay. Karena khawatirnya, walaupun bandar homologi bagus, walaupun asing-nya atau foreign flow-nya bagus, tapi kalau harganya nggak mau dinaikin, atau malah mau di jeblokin ke bawah, misalnya dia breakdown, breakdown itu closing-nya di bawah, dan bikin lower low ya, maka tidak oke. Jadi tetap kita tunggu aja konfirmasi, daripada kita berlama-lama. Karena waktu itu saya pernah entry juga MSIN, tentunya cuan, tapi karena dia kelamaan, akhirnya saya SOS, dalam kondisi cuan juga, dan sudah goodbye. Saya tunggu dulu aja, sampai dia konfirmasi, baru mungkin nanti saya akan entry lagi. Untuk MSIN, HKK ya jelas ya, nggak ada action HK-nya, karena memang harganya nggak dinaikin. Walaupun frekuensinya tuh udah mulai ya, gonjang-ganjing, gonjang-ganjing nih di daily, tapi kita lihat aja, kapan dia akan naikin harganya, tetap kita harus nunggu konfirmasi, ada action-nya. MSIN-nya sudah, next ada BSDE. BSDE, ini masih belum oke, dia harus keluar dari channel downtrend-nya itu dulu, dan bikin higher high, ini baru bagus. Sekarang support-nya di 905, 890, sampai ini ada resist, karena dia ada channel downtrend-nya ya, maka ini menjadi support-nya juga nih, 877, karena bisa aja dia bergerak di dalam channel downtrend-nya, dia zig-zag. Jadi bisa aja dia akan testing support-nya itu. Jadi tadi support-support-nya, untuk kesisnya di 935, 960, 980, MA200 di 1000. On support ya, ini memang lagi on support juga nih, ini ada support. Cuma kalau dia breakdown, ini artinya tidak oke ya. Kalau dia benar-benar breakdown, closing di bawah, candle-nya beris, volume gede, momentum merah lagi, tidak oke. Maka sebaiknya kalau misalnya pun ada teman-teman yang nyangkut, atau baru entry, dan ternyata dia breakdown, saran saya sih exit ya. Foreign flow sebenarnya masih ada ya, tapi ya kita tetap utamakan price action. Seperti kata saya tadi, setiap video saya selalu informasikan, jangan lupa price action is number one. Oke, hak-haknya juga tidak oke untuk BSDE, jadi masih belum oke. Mau spekulatif silahkan, tapi disiplin, kalau seandainya ternyata dia malah closing breakdown. Kalau dia break out, maka oke. Yang mau spekulatif buy juga silahkan. BSDE-nya sudah, next ada highs. Hays. Hays-nya cukup menarik ya. Oke, untuk highs, karena dia bikin higher high, dan momentumnya ada, volume-nya juga gede, walaupun memang dia lagi di dekat, dia lagi di area resist ya. Ini resist 254, menurut-menurutnya bisa breakout. Kalau breakout dia berpotensi menuju resist selanjutnya, yaitu di area sini. Di area sini, itu berapa tuh? Sekitar 270-an ya. Maka, yang baru mau entry, jangan lupa bisa manfaatkan area VWAP. Jadi, entry-nya itu jangan jauh-jauh dari angka VWAP. VWAP itu volume weighted average price, atau harga rata-rata. Jadi, entry-nya di harga rata-rata. Jangan lupa money management juga, karena money management itu penting banget. Jadi, misalnya teman-teman mau entry, sedikit di atas VWAP, it's okay. Lalu sisakan ya beberapa porsi untuk di bawah VWAP. Sehingga nanti rata-ratanya, atau average-nya teman-teman, itu nggak jauh-jauh dari VWAP-nya. VWAP ini bisa seperti support juga gitu, tapi secara daily. Ini juga area support. Di sini juga support, 230-226 ya. Ada garis wind line. Barangkali dia akan bergerak seperti ini. Dia akan ke wind line dulu, bisa saja. Sehingga teman-teman bisa buy on weakness di area support. Kalau dia langsung breakout, maka teman-teman bisa gunakan yang teknik tadi. Pakai VWAP, dan diatur money management-nya. Dan, jangan lupa, di sini ada resist. Maka ketika dia mencapai resist, seenggaknya teman-teman harus buang dulu sebagian besar, misalnya. Karena biasanya menyentuh resist, kalau dia nggak berhasil breakout, dia pasti akan turun ke bawah support. itu menjadi area-area trader-trader itu taking profit di area sana. Jangan pas-pas ya angkanya ya, karena seringkali selisih 1-2 tik, itu udah pada dulu-duluhan buang gitu. Resi selanjutnya, ada di 284 juga. Tadi super-super sudah, kalau dia breakdown dari garis wind line, ini tidak oke. Ya, untuk highs. Ini cukup menarik, karena volumenya sih cukup liquid juga, rata-ratanya ya, di 4,95 miliar. Jadi masih oke lah. Foreign flow, kemarin-kemarin ada foreign flow, moga-moga serius, kalau serius, liquidasnya semakin meningkat, price action-nya semakin higher high, dan ini akan semakin tinggi. Maka oke banget. Seperti RMKE, itu menarik ya. HK-HK ini tidak valid nih, karena dia hijau-hijau semua, dan merah-merah semua, tidak mengikuti pergerakan harga. Sehingga HK-HK ini tidak bisa kita jadikan patokan. Sehingga patokannya itu apa? Patokannya adalah price action, pergerakan harga. Columal price analysis. Itu yang kita gunakan ya. Next, setelah highs ada bid. Biasanya bid juga enggak valid ya kakinya. Bid, charizing, itu karena ada indikasi itu ketukeran ya. Oh malah ini, malah ini. Enggak loh. Oke, bid. Bid, kalau dari bentuk candle-nya sih saya enggak serak. Kenapa? Karena candle-nya, candle-candle seperti ini ya, agak enggak enak. Jadi, makanya saya juga enggak pernah tradingin si bid ini. Walaupun memang menarik ya, karena naik satu tik aja udah cuan berapa gitu. Ini saham 50-an, hati-hati ya, jangan sampai dia bobo. Kalau dia bobo di 50, maka bye-bye. Bukan jadi bobo lagi, tapi bye-bye. 5-6 sekarang closing-nya. Akan bagus kalau dia, ini sih break ya, kalau kita enggak ukur ekor. Coba kita ambil yang agak, agak mendingan lah. Si bid ini menarik, kalau, kalau ya, kalau dia bikin higher high, misalnya dia bikin candle higher high lagi, dia break out, ya 2-3 candle higher high lah, 1 candle, 2 candle, dan ini volumenya yang paling penting. Volumenya sebaiknya semakin meningkat. Rata-ratanya semakin meningkat. Momentumnya misalnya mulai muncul seperti di sini. Jadi, yang saya maksud adalah di sini ya. Gejala-gejalanya itu harus seperti di area sini. Volumenya meningkat, momentum meningkat, dan price action-nya higher high. Dia di atas garis win terus. Enggak higher high sih, tapi dia bertahan di atas garis win. Jadi menarik. Seenggaknya kita bisa tradingkan lah dalam beberapa hari. Ini kan paling semingguan ya, sudah goodbye pestanya. Demikian juga ini. Ini juga waktu itu kan dia masih downtrend. Begitu break out, ada volume. Begitu break out, ada volume. Pixel hijau-hijau, dan ada momentum yang semakin meningkat. Itu ada kesempatan untuk kita trading. Ini juga untuk class trading aja ya, karena you know lah, MNC gitu. Grup MNC, kita gak bisa swing atau untuk invest. Jadi yang ini, si bid ini sekarang juga, kita tunggu aja. Sampai dia lebih aman sih break sini, atau ini udah break yang terang kecil, kalau mau spekulatif silahkan. Cuma kalau saya sih akan menunggu ya, dia minimal beberapa candle lagi lah, 2-3 candle lagi, yang pasti volumenya sebaiknya semakin meningkat, dan ada momentum juga berada di atas garis wind line. Dia bertahan di atas garis wind line. Itu yang oke. Kalau yang baru belajar trading, please ya, jangan entry di salam-salam seperti ini, karena high risk banget. Ini karena salam gorengan, kita forget foreign flow-nya, gak ada itu. Dan hak-hakinya sebetulnya masih turun. Yang bagus seperti ini tuh. Kan lagi-lagi di sebelah sini ya, tadi saya juga tunjukin area-area entry-nya tuh seperti di area-area sini. Volume mau meningkat, momentumnya meningkat, hak-hakinya juga ya, menarik. Dia hijau-nya mulai di atas rata-rata. Kalau ini kan dia memang ada, tapi cuma satu, dan di bawah rata-rata. Jadi yang bagus itu di atas rata-rata. Seperti ini, di atas rata-rata, di atas rata-rata, dan semakin meningkat. At least 1-2 candle ya, kita copek, habis itu udah goodbye. Jangan di hold dan berharap dia di atas 100 gitu misalnya. No, no, no. Kita fast trading aja untuk si BHIT ini. and then LPPF. ST LPPF. Akah key. LPPF. Untuk LPPF, dia ternyata belum break out ya. Mungkin juga karena hari ini, hari besok libur, jadi banyak yang taking profit, maybe. pixelnya sih sudah mulai hijau-hijau, dan walaupun dia candle merah, tapi sebetulnya candle-nya masih higher high. Kita pantau lagi, walaupun candle merah, dia volume kecil, kita pantau lagi di hari lusa, mudah-mudahan dia valid, break out di sebelah sini, bikin higher high lagi, volume gede, hijau, dan mulai muncul momentum, berwarna biru lebih baik, maka oke ya. Yang mau spekulatif, ambil curi-curi. Curi start, itu boleh spekulatif sebetulnya, sampai di area garis wind line, wind line di 5555, ini dibuletin aja ya, sesuai dengan fraksinya, berarti 5550, spekulatif di sana, tapi kalau breakdown, maka exit aja dulu, karena kemungkinan dia masih bergerak di dalam channel downtrend, jadi zigzag di dalam, kalau dia breakdown wind line, artinya dia akan testing support yang ini. 5134, kita buletin, jadi 5100 lah ya. Jadi hanya akan bagus, kalau dia sudah bikin higher high lagi di sini, ini oke. Karena ada potensi, dia akan testing harga high-nya nih, di area 6500. Oke, jadi ini resistnya, 5794, kita buletin ya, 5750, kita buletin ke bawah aja, and then 6175, itu area-area resist, tentunya sebelah sini juga menjadi resist nih, di area 6500-an. Oke, momentumnya sih, ada perbaikan, titik ping, nggak selalu uptrend ya, bisa juga dia sideway. Nah, jadi kita harus lihat nih, perkembangannya bagaimana. Kalau dia jadi sideway, kemungkinan besarnya, berarti dia, ya akan sideway, sideway di sini, atau sideway segini, itu bisa aja begitu. Sehingga kita harus lihat lagi, pantau perkembangannya. foreign flow-nya sih, nggak ada. AKT juga belum serius-serius banget, belum ada ya, belum oke, untuk si LPPF-nya. Oke, nah, sekian dari saya, tadi udah 15 saham ya. Oh iya, saya mau reminder lagi deh, reminder lagi, jadi, besok silahkan ikut ya, saya ada, ini, besok ikut, Zoom, live Zoom, dengan saya, di pukul 9.30, hari Kamis, teman-teman bisa hadir, tanya-tanya, mau nanya apa aja, silahkan. And, sampai jumpa besok, kalau misalnya, saya ada salah kata, mohon maaf, semoga teman-teman selalu cuan, selalu sehat, sampai jumpa lagi, di video berikutnya ya. Thank you. Thank you. Terima kasih.